Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya hari ini saya akan merekam Bagaimana teknik routing ya dengan dua routing ya jadi kalau misalnya kita buat cek di PCU ya kalau kita buat skemanya ya proses nah simulasinya nanti kita menggunakan router ya menggunakan router jadi kita sini butuh network ya itu bentuk network ini deng nah ini kalau yang ini enggak wajib kamu gunakan hai 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 nah habisinya enggak perlu kamu ngapakan ya mau kerjain hai 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 ini saya akan jelaskan ya Hai selada ada ada internet kemudian ada router ya Hai terbukti Hai atau gini ya router yang aja lah ya hai 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 Nah kalau misalnya kamu bisa punya PCU cara buatnya seperti ini Hai jadi routernya ini ada dua nih Oh ya routernya ada dua eh kemudian ada koneksi masuk ke router di router ke router baru masuk ke PC ya ada internet dan router-router baru ada komputer nah jadi ini yang router utama ete etr apanya ether satunya ether satunya itu dinamis ya dia dapat IP disini ya yang kedua juga yang ke yang ini yang IP ini kita buat yang yang kedua masuk hari manual ya baru yang masuk kemarin kemarin nerima nerima dari apa kompirmasi ini pun manual ya ini apa ya Hai ini apa juga kita buat ya kita rutin kan kemarin yang ini dapat otomatis Hai baik kita mulai aja ya Hai skemanya kita buka virtualbox ya saya coba untuk konek internet dulu Hai sambil hai 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 konekkan internet klik ya berarti kita buat sini mikrotik router 1 ini router router ya router 1 Hai next seperti biasa ya Hai keklik setting hai 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 di sini apa Hai bridge ya pilih koneksi internet kamu apa kamu pakai wireless apa kamu menggunakan internetnya saya pilih internet 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 network nah kamu tanda ini namenya namenya Hai eh saya buat router 1 ke Hai road atau road Aya router A ke router B ya hai 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 baru kita tambahkan Hai ya kliknya choose this cari Microsoftnya ini cari mikrotiknya ini penyelesaian 6459 udah ada di sini di list longgahan kamu cari ad kamu cari misalnya nih mikrotik berapa nih penyelesaian 6459 opa Hai tepilih choose ya tahu di oke kita pilih start ya hai 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 nah Hai di sini dulu kita selesaikan ya ini kita selesaikan ini Router A Router B atau ini Router 1 Router 2 baru masuk ke komputer Oh ya ini AIN Y jangan lupa AIN Y lihat cepat penyelesaiannya Oke saya besarin di sini di sini di sini hilangkan checklist nya dulu ya bisa input keyboard eh Sorry device ini hilangkan ya cek oke nah udah hilang deh disini udah gak ada tandanya kemudian kita konfigurasi ya kita konfigurasi bayar admin password kosongkan queue ya kemudian IP address ketikan ini untuk ngecek oh ini IP nya tidak ada ya kamu tengok IP ininya internetnya klik kanan properties ya disini klik local connection klik details ini IP nya 426.421.29 berarti kita bisa buat IP nya 192 ya IP kita ketikan IP nya manual IP address add address ya 192.168.42 subnet nya ini kita buat 20 aja interface ether1 oke kita buat disini 1.1 aja 1.1 oke IP root gateway IP root add gateway 421.129 ya 421.129 IP DNS server 421.129 ya jangan lupa nambahkan apa-apa di belakangnya nambahkan apa-apa lori met request yes ya IP firewall not add yeah chain add yeah chain yeah IP fair mode add action yeah chain IP add chain sorry action action oh salah IP fair mode add chain src action oke ya interface out interface pesan ini untuk untuk mengeluarkan sharing dari interface satu ya nah dah baru kita lakukan detik com disana kita uji detik com ctrl c untuk berhenti nah ini sampai sini tabnya selesai nah tab berikutnya masuk ke IP dhcp server setup oke ini untuk ngasih IP otomatis tapi sebenarnya kalau router-router enggak perlu kali tapi bisa juga buat hater 2 ya hater 2 buat disini otomatis ya hater 2 oke udah nah jadi kalau ketika klik print nah hasilnya dcp pull disini jangan lupa kamu ketikan nanti ether 2 oke tau berikutnya kita instalasi mikrotik baru lagi mikrotik ya router 2 saya buat seperti itu ini next next oke ya kemudian klik setting ya network disini bridge disini gak bridge lagi ya disini internal internal network nah kamu pilih ini ya router A ke router A ke router kita nerima baru masuk ke internal network ya router B ke ya router B ke client xp oke ini dia ya ini kita hapus mikrotik tambahkan choose disk microtik microtik 6459 6459 baru oke kan start cepat aja kita baik ini yang t ini udah siap nge-ping google nanti dirouting kan kemari ini caranya seperti ini jadi dia menyambung tetap A,I,N,Y tetap A,I,N,Y oke ya itu udah proses ini hilangkan device apanya checklistnya mikrotik for amounts oke nah tadi kan app-nya satu-satu jadi kita routingkan jadi di apanya 1.2 ya kita buat ya ini prosesnya oke ketik admin ya queue oke ip add print lagi tengok gak ada print gak ada yang belum dikonfigurasi ip address kita konfigurasi ulang ya ip address add address ip-nya berapa 1 tadi ya yang di routing berarti kita buat sini 1.10 aja ya untuk router ini supaya per 24 interface ether1 ya disini kedua disini kita buat ip-nya 10 20.1 ya biar agak beda gitu ya ip route add gateway disini satu-satu kita ikutin ip dns set server ya kita buat sini juga satu-satu jangan lupa git dns-nya tambahin dns google biar aman rancar ya baru kita add ya chain srcnet version askurate interface ether1 oke disini kita lakukan ping kalau misalnya kamu bisa lakukan oh ya ini kita ping baru buat ip dcp server-nya enter enter setup ether2 tetap ya kalau udah di nah itu dia otomatis ya nah sampai sini selesai tahap berikutnya kita masuk ke ya jadi ada dua mikrotik yang jalan satu di mikrotik satu satu di mikrotik dua ya jadi kalau saya kecil ini ada dua mikrotik yang yang sedang berjalan makanya bisa onaik oke berikutnya adalah kita melakukan pengujian di windows server ini di mikrotik gak ada pula disini sini sudah sudah apa pula ya sudah oke nah jadi windows exp-nya tidak ada pula disini ya baik baik oke tugas kamu ya mungkin melakukan kelanjutan dari sini tinggal pengujian di windows exp jadi di windows exp kayak mana cara kamu settingnya ya saya tunggu untuk pingnya terima kasih sekian jadi nanti tinggal kalian mengonaikan dari sini kemarin dan tugas kalian oke terima kasih sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat